Ada awalnya, ketika kita bicara revolusi industri ini, ini kan diawali dari negara-negara Eropa, yang mana mereka sebenarnya kondisi awalnya adalah kekurangan tenaga kerja. Memang ketika kita bicara mengenai industri 4.0 atau revolusi industri 4.0, kita berbicara mengenai efisiensi. Nah, pada awalnya ketika kita bicara revolusi industri ini, ini kan diawali dari negara-negara Eropa, yang mana mereka sebenarnya kondisi awalnya adalah kekurangan tenaga kerja. Sehingga mereka berusaha untuk mengakali ini dengan penggunaan teknologi. Nah, sebenarnya untuk Indonesia ini 50-50. Bisa jadi penggunaan teknologi secara masif akan mengurangi partisipasi tenaga kerja dalam industri. Artinya apa? Mungkin saja akan ada pengangguran. Apalagi kalau kita bicara produktivitas rata-rata orang Indonesia, menurut sebuah penelitian dari tahun 2007 sampai sekarang, itu relatif stagnan. Ada penelitian dari Chris Manning dan Rusat dari Australian National University. Sendurung stagnan, tetapi upahnya yang naik terus. Inilah yang kemudian membuat secara relatif ongkos produksi di Indonesia meningkat. Dan ini yang pada akhirnya membuat beberapa investor mengalihkan investasinya tidak ke Indonesia, tapi ke Myanmar, tapi ke Vietnam. Yang mana secara relatif ongkos produksinya jauh lebih murah. Nah, ini kan berarti ada masalah. Ada masalah dari si produktivitas. Ada masalah dari sisi kapasitas tenaga kerja. Butuh intervensi pemerintah tentunya. Tapi sebenarnya ada jalannya. Jalannya adalah dengan menggunakan all-out attack. Atau dalam sepak bola, kita menyebutnya total football. Apa yang diperagakan oleh timnas Belanda di tahun 1988. Dengan Johan Cruyff, kita bisa melihat all-out attack. Segala lini, semua lini itu bekerja. Apa yang lini yang kita harus perhatikan? Ada empat. Quadruple helix. Industri atau pelaku private sector business. Universiti. Kampus. Government. Pemerintahnya. Yang keempat adalah community. Komunitas. Ini harus saling terkait antara satu dengan yang lain. Contohnya apa? Ada satu startup yang menurut saya sangat menarik. Tidak jauh dari kampus kita. Kampus Universitas Indonesia. Di depo. IGROW. IGROW ini menurut Financial Times disebut sebagai farm field in reality. Farm field in reality. Apabila Anda tahu farm field, Anda tinggal mengklik beberapa lahan dan kemudian Anda ingin menanam apa dan kemudian Anda mendapatkan return dari situ. Ada platformnya. Tapi yang membuatnya menarik adalah bukan platformnya itu sendiri. Yang saya ingin lihat dan saya menurut beberapa penelitian kami dengan IGROW. Bahwa IGROW ini ada spillover effect terhadap pekerjanya. Nah, kalau kita lihat tadi data bahwa pekerja kita adalah sangat tidak produktif. Sebagian besar dari tenaga kerja kita berada di sektor informal. Sebagian besar dari tenaga kerja kita itu berada pada level SMA ke bawah. Ini sangat terbatas kemampuannya. Tetapi ketika tim kami, tim dari Universitas Indonesia dan juga UNSW atau University of New South Wales. Kami melakukan penelitian. Salah satunya adalah IGROW ini. Kita kunjungkan ke lapangan. Melihat petani-petani itu yang hanya lulusan SD. Coba Anda bayangkan. Lulusan SD di zaman sekarang ini mau jadi apa? Mau kerja di mana? Nah, petani-petani yang lulusan SD ini yang bahkan ya cuma bisa baca tulis. Mereka diberdayakan oleh IGROW. Mereka menjadi street scientist. Apa yang mereka lakukan? Mereka memformulasikan sebuah campuran ideal untuk membuat pupuk organik. Yang mana mungkin saja seorang sarjana pertanian memiliki kesulitan untuk melakukan itu. Tapi petani-petani lulusan SD ini bisa melakukan itu. Mereka menjadi street scientist. Oleh karenanya ini adalah percepatan yang dimaksud. Memperdayakan community yang pada akhirnya kita kemudian bisa mendapatkan keuntungan ketika tahun 2025, tahun 2030 nanti. Periode Windows of Opportunity. Periode di mana pada saat itu kita usia rata-rata pekerja kita berada pada peaknya. Usia 15 sampai 64 tahun. Ini Windows of Opportunity. Usia 15 sampai 64 tahun berada pada tingkat yang optimal. Yang selalu saya ini bisa dimanfaatkan oleh industri. Jepang, Cina, dan negara-negara maju lainnya itu sudah memanfaatkan ini. Tinggal bagaimana kita? Apakah kemudian momentum itu akan lewat? Atau bisa kita manfaatkan? Ya di era seperti sekarang, kalau kita tidak mudah gabung kita akan mati. Pada akhirnya kita berbicara mengenai kolaborasi. Yang mana ini sebuah faktor yang sangat penting. Yang bisa kemudian menyatukan segala elemen bangsa tadi.